Ya halo guys, balik lagi di ToraTV Oke guys, kali ini kita ada di kegiamannya Mas Tiko Mas Tiko, halo Jadi ternyata teman-teman, Mas Tiko akan menikah sebentar lagi Akan pestanya disini ya teman-teman ya Dan ternyata Mas Tiko sudah akad nikah ya Waktu tanggal 19 Mei 2003 Dan ini sekarang akan dipasang tenda-tenda ya Di tempat rumah Mas Tiko Dan pernikahannya, pestanya mungkin akan di rumahnya Mas Tiko Oke, nah mungkin Jadi Mas Tiko ini ya Aduh, coba kita ini dulu deh, apa flashback dulu ya Jadi Mas Tiko ini adalah Apa ya Kisah dia ya Kisah dia yang tulus merawat sang ibu ya Di rumah besar ini Yang viral banget sampai saat ini Gitu ya, di media sosial Dan kini Mas Tiko membawa kabar bahagia Yaitu hari pernikahannya Dengan pujaan hatinya Gitu ya teman-teman ya Jadi memang Ya Kabar ini memang sangat Sangat bagus sekali Sangat baik sekali Dan Ya inilah Anaknya ibu ini Mas Tiko gitu ya Aduh, luar biasa banget deh Nah, waktu Akad nikah juga ya teman-teman Mungkin sudah lihat di media sosial ya Ya Tampil serasi ya Dengan memplei wanita Yang berpusatnya serba putih Aduh, asik Luar biasa banget ya teman-teman Ya Waduh, Mas Tiko pokoknya Sukses dan langgem selalu deh Apa untuk Mas Tiko Dan si ibu ini juga sehat-sehat selalu Gitu ya Dan memang Luar biasa sekali Gitu loh Dan Untuk tanggalnya Untuk pernikahan Mas Tiko Mungkin akan sebentar lagi ya Gitu Jadi Teman-teman pantau aja Terus mungkin ya Apa di media sosial kali ya Gitu ya teman-teman Aduh, luar biasa banget deh Jadi Sangat-sangat Luar biasa nih Mas Tiko ini ya Sangat luar biasa banget Ya Pokoknya nanti banyak sekali Tamu ya Tamu-tamu Ya Apalagi teman-teman yang sudah Memviralkan Mas Tiko ya Waktu itu ya Luar biasa banget deh Pokoknya Ya Pokoknya Mas Tiko Pokoknya langgem terus ya Sampai Kakek nenek Waduh Dan Mas Tiko Jangan lupa Untuk ibu ini nih Selalu Dicek terus Kesehatannya Gitu ya Biar sehat selalu Untuk ibu ini Nah ini teman-teman ya Lagi pemasangan ini ya Tenda nih Wah ini Luar biasa banget nih Pesta pernikahnya Mas Tiko Aduh luar biasa banget ya Mantap Mantap ya Ya itulah Kisahnya Mas Tiko nih Aduh luar biasa banget ya Yang Ya 12 tahun ya Tinggal bersama Bu Emi Waktu itu Yang tanpa listrik Tanpa air Di rumah mewah ini Dan sekarang Ini sudah bagus banget Luar biasa banget Luar ya Luar biasa banget ya Aduh Oke dan Pasangannya Mas Tiko ini Namanya ini ya Nadia Namanya ya Namanya Nadia Jadi emang Bahagia banget deh Kita hari ini Sangat bahagia sekali Sangat bahagia sekali Aduh Biasa banget Ya teman-teman Luar biasa banget Dan memang sih waktu ini ya Waktu akad nikah itu Digelarnya kalau nggak salah Di Tangerang ya Banten ya Acara Ijab Kobul ya Dan itu digelar secara Sederhana Dan Hikmat sekali ya Aduh luar biasa banget deh Aduh Mantep deh Mas Tiko deh Gitu ya teman-teman ya Ini lagi persiapan nih Lagi persiapan Dan ini sudah pada tahu semuanya nih Bahagia banget untuk Mas Tiko Aduh Biasa banget Oke ya teman-teman ya Oke ya teman-teman ya Jadi Montau terus lah Torat TV ya Nanti kita akan nge-vlog Lagi untuk Mas Tiko Di pesta pernikahannya ini ya Oke Assalamualaikum Pak Herman Waduh Apa kabarnya Pak Herman Baik Baik Alhamdulillah Wow Tambah banyak nih lemari Pak Herman Wup Tambah bagus-bagus nih Guys Jadi kalau mau beli lemari Nih apakah Pak Herman nih Apa di samping rumahnya Mas Tiko nih Apa murah-murah nih Disini nih Pak Pak Herman Wah ini Mas Tiko nih Mau Sudah Ini nih Mau menikah nih Dan Harapan Pak Herman nih Kepada Mas Tiko nih Ya harapan saya sih Ya dia biar sukses Biar ada Ibunya ada yang rawat Gitu kan Lebih bagus lagi Kalau ada pendampingnya Iya betul Jadi gak ada istilahnya Gak memakai pembantu lagi Iya Kalau ada ibunya kan Sama mantunya kan Dia enak Ada yang temenin ibunya Betul Kalau Belum-belum punya istri Dia gak ada temennya Betul Mas Tiko aja Betul Kalau harapan saya sih Biar dia sukses Biar dia bahagia Bahagia ya Iya Oke nah jadi Akhirnya ya Mas Tiko Jadi nanti bisa Ada yang ngurus juga ya Ada yang ngurus Si Apa Bu Eni ya Dan Dan Bu Eni Gak apa Apa gak sendirian gitu ya Ada temennya Ada temennya ya Ada temennya Buat mogrol Buat mogrol Apalagi nih Pak harapan Buat Mas Tiko Dan Pasangannya nih Kalau saya mengharapkan Dia punya keturunan Punya keturunan Iya cepat ya Gitu ya Biar ibunya bisa Ada cucunya Cucunya ya Amin Senang kalau dia Cucu ibunya Gitu ya Pak ya Iya Oke Semoga bahagia ada Amin Iya sukses Iya Pak Boleh di Ini Pak Herman Ada ucapan nih Buat si Mas Tiko nih Ucapan Mas Tiko Ya paling saya Biar ada ini aja Pak Bahagia Ada sukses Dan Lebih baik lagi Lebih baik lagi Memang Dia terparen Terlalu pahit ya Hidupnya ya Iya betul Mungkin sekarang Mungkin Petemu jalannya sekarang ini Gitu Allah juga tahu Amin Amin Oke Itu aja ya Pak Pak Herman ya Oke Siap Pak Herman ya Jadi semoga kita doakan Semoga langsung ya Dan Acaranya berjalan Dan semoga berbahagia selalu ya Siap Oke Pak Herman Terima kasih ya Pak Herman ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih